Assalamualaikum teman-teman semuanya pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai Laravel Ajax pencarian autocomplete kurang lebih gambarannya adalah seperti ini, misal kita cari laptop nah nanti langsung akan diberikan data-data yang terkait dengan laptop kita tinggal pilih saja laptop yang kita akan masukkan nah seperti ini oke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti ini selamat mencoba dan selamat menyaksikan, kita akan coba install terlebih dahulu project Laravel silahkan teman-teman nanti membuat, nah disini saya sudah menyiapkan panduan di notion, ada juga di deskripsi pada video di bawah deskripsi jadi kita install dulu dengan composer nah namanya adalah Laravel Ajax pencarian autocomplete silahkan teman-teman buat ya jadi composer create project Laravel 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 nah nama foldernya apa atau nama projectnya apa Laravel Ajax saya Ajax auto-complete aja complete auto auto-complete kita tunggu kita tunggu proses installnya selesai nah sekarang sudah selesai kita coba masuk ke cd rafel rafel ajax kode spasi titik nah sekarang sudah dibuka di kode editor untuk installasinya selesai kita cek list yang kedua yang kedua kita akan buat Laravel Ajax pencarian autocomplete nah disini saya juga sudah membuat di phpMyAdmin ini project sebelumnya untuk latihan ya jadi sama-sama belajar ini saya coba drop dulu supaya kosong tabel-tabelnya nah seperti ini ya silahkan teman-teman buat kemudian kita berikan nama di file.inv oke kita biasanya rafel ajax pencarian autocomplete di save untuk invnya ini sudah kita close selanjutnya ini project sebelumnya selanjutnya ini kita cek list selanjutnya kita akan buat model barang dan juga migrasinya nah kita akan coba buat dengan menggunakan terminal yang ada di vs code nya php artisan make model barang kemudian min m oke sekarang sudah terbuat kita coba buka di app kemudian model barang nah disini kita protect bagian id nya jadi selain id ini bisa diisi seperti ini nah seperti ini kemudian kita buka database migration nah di migration barang kita tambahkan disini tabel table string nama barang nah seperti ini kita simpan nah selanjutnya kita coba migrasikan ya kita ketikan perintah php artisan migrate php artisan make barang seeder nama seeder nya barang seeder ini untuk ngisi data dummy nya barang seeder nah seperti ini oke ini model nya sudah kita close ini bagian migration nya kita close sekarang kita masuk ke bagian seeder ada di database kemudian seeder barang seeder nah disini kita akan coba buat dummy datanya nah seperti ini setelah dimasukkan data-data nama-nama barangnya kita panggil model barang kemudian insert kemudian masukkan variable barangnya nah dan satu lagi untuk barang seeder ini kita perlu daftarkan di database seeder nah selanjutnya kita akan ketikan perintah untuk migrasinya php artisan db seed nah sekarang sudah kita kirim ke database di bagian barang nah sekarang sudah masuk ya barang-barang yang kita buat tadi nah ini sudah untuk bagian membuat seedernya selanjutnya kita akan coba buat controller controller buat controller dengan nama controller nya mungkin search controller oke ya kita akan buat disini php artisan mac controller search controller seperti ini sekarang sudah dibuat bagian controller ini kita close saja yang sudah kita buat oke kita fokus ke controller ini dia controller nah disini kita akan membuat fungsi public function cari nanti request 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 lebih order seperti ini nah saya coba copy kan dulu nanti saya akan coba jelaskan nah seperti ini oke untuk ada error bagian db nya ini kita perlu panggil dari db illuminate support facade nah kita panggil jadi nanti ketika kita mengetikan kata atau huruf di form nanti akan dipanggil function cari request nya apa dalam bentuk query kemudian nanti request tersebut kita akan cari dengan memanggil tabel barang nama barangnya apa sesuai dengan apa yang kita masukkan kemudian nanti akan ditampilkan dalam bentuk drop down saya berbesar drop down dengan output ul crash drop down nanti akan kebawah seperti ul list dalam bentuk list nah output nah ini untuk ngeluping data-data karena kan lebih dari satu datanya nanti akan tampil di bagian li nya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya untuk bagian controller nya jadi ini sudah selanjutnya kita akan buat road nya nah bagian road nya kita buka folder road kemudian bagian web nah disini kita panggil road seperti ini ini juga sudah bagian road nya sekarang kita akan masuk dalam tampilan ini ini saya taruh bawah dulu ya nah seperti ini nah kita akan membuat tampilannya dengan bantuan bootstrap bootstrap copy bagian get started nya yang road nya sudah ini yang controller nya sudah bagian resource menu folder resource kemudian views kemudian welcome ini kita block semua kita hapus kemudian kita pastikan disini seperti ini bagian titel nya kita ubah nah kemudian di bagian sini bagian meta kita tambahkan meta satu lagi meta namenya csrf token kontennya adalah untuk membuat token kemudian ini jquery nya nanti kita akan tempatkan di bawah nah disini nah disini jquery nya kita tempatkan disini kemudian untuk form nya kita coba buat dari example dari bootstrap nya bagian heroes ini kita copy aja copy element seperti ini coba kita lihat ya kita belum menjalankan project nya kita coba jalankan kita coba nah sudah berjalan tampilan seperti ini nah untuk tampilannya kita bisa oh ya ini udah ada ya maaf teman-teman semuanya jadi tinggal copy paste saja jadi tampilannya simple aja tampilannya kurang lebih seperti ini ini hanya untuk pemanis saja selanjutnya kita masukkan kode javascript nya nah seperti ini kita kita tulis aja supaya supaya lebih hafal ya saya juga masih belajar terus jadi kita coba sama-sama script script klip kemudian ini tipenya tipenya text oke pertama kita ketikan dokumen 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 3D idalnya function seperti ini selanjutnya kita tangkep id nama barang yang ada di form ini yang ada di inputnya di inputnya ini kan ada tipe text karena kita akan mengetikan text kemudian namenya nama barang idnya nama barang oke jadi kita tangkep dulu idnya dollar dollar kutip nama barang oke kita pakai tagar kemudian fungsinya apa fungsinya ini kita menggunakan key up key up di dalamnya ada fungsi nah disinilah letak ajaknya namun sebelum itu kita buat variable variable query variable query ini untuk ngambil this jadi this jadi untuk mengambil nilai yang ada di id barang ini kita tampung di variable query nah setelah kita menampung nilainya kita akan berikan kondisi query jika jika query nya query kebaliknya tidak sama dengan kosong maka baru kita buat dulu variable token dulu token token kita ambil dari dari name ya name name sama dengan oh maaf ini input 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 name name nya csrf token kemudian .valm ya bener ya token input name csrf token .valm kemudian kita panggil dollar .ajax dollar ajax pertama url 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 nya mengarah ke ajax autocomplete url nya kemudian method kita menggunakan get seperti ini kemudian datanya data data nya pertama kita kirimkan query 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 kemudian yang kedua token 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 oke token nah setelah ini baru fungsi sukses fungsi sukses sukses function data pertama kita tangkap barang list barang list itu ada di sini ya di di bawah input ini ada id barang list ini fungsi ini id untuk nampilin ul li yang ada di controller tadi jadi ini kita taruh sini untuk menangkap barang list list barang sebenarnya dot feed feed in jadi dia muncul kemudian baru barangnya barang list ul nya yang udah ditangkap kita tampilkan html html data seperti ini karena berisikan ul li jadi barang list div barang list ini div id barang list kita ganti dengan ul li dari controller atau data barang yang sudah kita tangkap nah seperti ini untuk bagian pertamanya yang kedua nah ini ini kita copy aja supaya lebih cepat nanti saya akan jelaskan oke disini disini ya oke setelah barangnya ada dan data barangnya tampil di id barang list ini nanti ketika kita klik apa yang di klik di klik adalah bagian li nya li jadi di kontrolkan ada ul li yang merupakan data yang kita tampilkan li nya atau data-data yang kita klik nanti kita akan ambil value nya dan kita tempatkan di id barang atau di input barang ini sehingga value nya menjadi value nama barang terus baru setelah kita klik dia akan nge-fet out akan ngilang seperti itu langsung aja kita akan coba apakah ada error kita coba ketikan lab nah dia akan langsung tampil dalam bentuk list laptop la laptop asus laptop asr kita mungkin copy ya copy ada copy copy ekspreso ketika kita klik nah dia hilang li nya fade out dan value nya berada di bagian input nya oke teman teman semuanya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati